Awakmu ngerti wujudku, tapi awakmu turun mesti ngerti secar tini awakku, menengku niteni lagumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama Blitar Channel 999, kali ini Blitar Channel akan sedikit menguak tentang mengintip jejak masa muda Bung Karno di Blitar melalui Istana Kebang. Tapi sebelum itu, jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dan dukungan Anda saudara-saudaraku sekalian, semangat bagi Blitar Channel. Oke, langsung saja kita kritik dan kemasan. Bagi warga kota Blitar, nama Istana Kebang meracut benang merah sejarah nama besar Bung Karno. Di rumah inilah terukir jejak masa muda sah, proklamator bangsa. Istana Kebang adalah kompleks bangunan bersitektur. Indes di Jalan Sultan Agung nomor 56, 59 dan 51, tepatnya di Kampung Kebang, Kelurahan, Samanwetan, Kota Blitar. Dinamakan Istana Kebang yang telah dikenal sejak tahun 1950-an. Mengikuti nama-nama tempat yang pernah disinggahi Bung Karno atau mengandung nilai historis yang berkaitan dengan kegiatan Presiden Republik Indonesia ke-1. Seperti nama lainnya Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bafi Fulis atau Istana Bogor. Riwayat Destinasi wisata sejarah ini merujuk dari buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Buku edisi usaha ini diterbitkan oleh The Bob's Merrill Company Institute tahun 1965. Kemudian dialihbahasakan oleh Mayor Abdul Barsalim, Penerbit Gunung Agung, MCML XVI Dalam, dan Buku Soekarno. An Autopigrapi Astoto Cindy Adams Di halaman 47 diterangkan Ayahanda Pung Karno, Raden Sukeni Sosrodi Harjo sebagai guru dipindahutegaskan. Dari Mojokerto ke Militar pada tahun 1917 saat itu, jabatannya sebagai mantri guru laki-laki. Normal Jokenskol sekarang SMA N1 Kota Militar. Lalu di halaman 50 dituliskan pada musim kemarau tahun 1919 ketika Bung Karno pulang ke Militar lalu pergi bermain ke rumah temannya. Diulingi jaraknya sekitar 20 km arah timur kota Militar. Saat itulah Gunung Kelut meletus hebat sehingga memutus jalur transportasi mobil maupun kereta api. Bung Karno mengisahkan sementara di Surabaya Pak Cokro Minoto yang menjadi induk. Semangsanya selama menempuh pendidikan di Surabaya, merasa sangat cemas dia menaiki mobilnya dan melakukan perjalanan ke Militar. Cuma ingin mengetahui keadaan Soekarno. Mula-mula ia tidak dapat menemuiku dan orangtuaku. Rumah kami selamat agak tetapi rumah itu sudah menjadi tumpukan lahar dan lumpur sampai di jalan. Sultan Agung 53 Pak Cokro hanya mendapati rumah kosong sama sekali. Dari cerita itu dapat disimpulkan istana Gebang mulai ditempati keluarga Bung Karno tahun 1917. Dibeli dari CH Porter. Ini orang Belanda, gawai kereta api di Militar beberapa sumber lisan juga. Menceritakan rumah ini dibangun bersamaan dengan Pembangunan Stasiun KA Militar tahun 1884 Tuntur Kapit. Pengelola Kawasan Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Militar. Teru Santoso kepada Detik Jatim Sabtu 29.01.2002. Ketika sekolah di Hokere Burger School SMA HBS lulus tahun 1921. Bung Karno memang tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Lalu ketika sekolah di Teknis Hokere School atau Sekolah Teknik ITB di Bandung, Soekarno pun masih sering pulang ke Istana Gebang untuk meminta uang kuliah. dan pemondokan kepada orang tua dan kakaknya Soekarno. Saat itu, sang kakak perempuan Soekarno bersuamikan Raden Pogoh, seorang pegawai dinas pekerjaan umum di Kota Malang. Dalam konteks historis, Istana Gebang menjadi tempat yang mengukir sejarah mulai sejak masa muda Bung Karno, masa pergerakan kemerdekaan, pemberontakan peta, hingga akhir pemimpinannya, bungkatnya. Dalam catatan sejarah, Bung Karno mengadakan pertemuan dengan Sodanko Supriyati, Sodanko Muradi, dan Sodanko Dokter Ismangil. Pertemuan itu mendiskusikan rencana pemberontakan tentara peta pada 14 Februari 1945. Walaupun akhirnya para tokoh peta litar ini tertangkap, namun bendera merah putih untuk pertama kalinya dibibarkan di bagian belakang Taman Makam Pahlawan atau TMP Raden Wijaya litar jelang subuh pada tanggal tersebut. Menurut Heru dalam konteks, kontemporer khususnya sejak jatuh, Bung Karno tahun 1965 dan wafat tahun 1970 hingga saat ini Istana Gebang seakan menjadi saksi bahwa eksistensi Bung Karno senantiasa tetap dihidupkan di Kota Amlitar dalam mewujudkan nilai-nilai perjuangan. Di sini tiap tahun, di sini menjadi lokasi Aul Bung Karno dan Hari Lahir Pancasila atau Gerbek Pancasila yang disenggelarakan Pemkot Militar secara nasional. Oke, itulah sedikit ulasan tentang mengintip jejak masa muda Bung Karno di Militar melalui Istana Gebang. Militar Karno 99 Salam Rahayu Sakum Kumati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!